Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris membuka rangkaian kegiatan puncak acara peringatan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia di lapangan kantor Gubernur Provinsi Jambi. Sabtu 20 Agustus 2022, Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan rangkaian kegiatan di puncak acara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 bertempat di lapangan kantor Gubernur Jambi. Banyaknya antusias masyarakat Jambi pada Semarak Pesta Rakyat dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang digelar oleh Pemprov Jambi tersebut. Seperti yang diketahui pada saat COVID-19 melanda selama dua tahun, Semarak Pesta Rakyat ditiadakan sehingga membuat masyarakat rindu Pesta Rakyat seperti ini. Dalam Semarak Pesta Rakyat tersebut, berbagai perlombaan diadakan mulai dari jalan santai, sepeda santai, panjat pinang yang berjumlah 77 batang pohon pinang, lomba lari, balap karung, lari bakiak panjang, ladang hadang, enggrang batok, kelereng sendok hingga malamnya dilanjutkan dengan konser hiburan rakyat dengan menghadirkan artis ibu kota, wali band dan artis dangdut. Kegiatan tersebut dihadiri serta dibuka langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi. Dalam kesempatan itu, Gubernur Jambi Al-Haris juga diberikan kesempatan untuk memberikan aba-aba terhadap peserta yang ingin memulai perlombaan pancat pinang yang ada di acara puncak peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia tersebut. Ada berbagai macam hadiah yang diberikan untuk para pemenang lomba, seperti TV, dispenser, kipas, sepeda, berbagai macam alat elektronik, dan sepeda motor sebagai hadiah utama. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, kegiatan yang diselenggarakan di depan kantor gubernur tersebut untuk masyarakat Jambi yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka memeriahkan HUD ke-77 Republik Indonesia 2022. Rian Chen Chen, Jek TV, melaporkan. Rian Chen, Jek TV, melaporkan.